Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang bersumber dari jurnal yaitu dengan judul Studi Persepsi Masyarakat tentang Pengelolaan Landscape Agroforestry di sekitar Subdas Waibesai, Provinsi Lampung Jurnal tersebut ditulis oleh Christine Wulandari Ada pun profil dari dosen pengampu hidrologi yaitu yang pertama ada Dr. Insinyur Selamet Budi Uwono, MSI yang selanjutnya ada Dr. Haji Baina Saridewi, S.G.U.T. MP, PHD dan selanjutnya ada Dr. Insinyur Gunar B. Joko Winarmo, MSI dan yang terakhir yaitu Ibu Mahya Kartika Sani, S.G.U.T. MSJ Ada pun profil dari saya sendiri yaitu nama Unika Rahmawati NPM 2014-15-10-34 dari Angkatan 2020 Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Ada pun daftar isinya yang pertama ada pendahuluan yang kedua tujuan penelitian yang ketiga metode penelitian yang keempat hasil dan pembahasan dan yang kelima kesimpulan Pendahuluan, keterhubungan ekonomi, sosial, dan biofisik di dalam landscape merupakan sumber untuk kemampuan masyarakat dalam menyediakan keamanan pangan, mata pencariaan, dan jasa lingkungan untuk masyarakat luas Oleh karena itu, fungsi dari keseluruhan landscape menjadi penting untuk dipahami Masalah degradasi lingkungan yang terjadi seringkali berpangkal pada komponen manusia Keadaan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk merambah hutan menggunakan lahan marginal untuk lahan pertaniannya dengan mengabaikan kaedah-kaedah konservasi lingkungan Hal ini menyebabkan meningkatnya area lahan kritis pada suatu landscape seperti yang terjadi pada landscape sub-daerah aliran sungai atau does why the side Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat dan yang kedua menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkatan persepsi masyarakat tentang pengelolaan landscape agroforestry Metode penelitian dari penelitian ini yaitu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2010 Populasi penelitian ini adalah petani sebagai kepala keluarga yang berusaha taninya di dataran tinggi melakukan pengelolaan sumber daya hutan bertempat tinggal di tepi hutan dan memiliki interaksi serta ketergantungan terhadap keberadaan hutan lindung di Kampung Tri Budi Syukur Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Sample dari penelitian ini adalah responden yang merupakan bagian dari populasi terpilih Kemudian teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan jumlah sampel yang diambil di lokasi penelitian Dengan demikian sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 112 sesuai dengan batas minimum 10% dari jumlah total kepala keluarga yaitu 1166 kepala keluarga Rancangan penelitian ini ialah Deskriptif Kolerasional Pengujian dilakukan dengan cara menganalisis hubungan pengaruh antal variable di dalam model mengalami pengujian statistik regresi linear berganda Peubah-peubah yang diamati dalam peubah bebas yakni umur, jenis pekerjaan, pendidikan, jumlah pelatihan, pendapatan, luas lahan, garapan dengan Y atau peubah terikat adalah persepsi Untuk mengetahui persepsi masyarakat digunakan analisa statistik dengan memakai skor T untuk mengubah skor mentah atau kuisioner yang menggunakan skala Likert Hasil dan pembahasan Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai persepsi baik sebanyak 42,07% persepsi sedang 28,28% dan persepsi buruk 29,65% Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pendapatan berbeda nyata terhadap persepsi masyarakat dalam aplikasikan Landscape Agroforesting sebagaimana hasil penelitian NIDLO terkait dengan tingkat adopsi teknologi agroforesting oleh masyarakat Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian maka perlu adanya peningkatan jumlah pelatihan dan pendidikan termasuk peningkatan jenis-jenis perlatihan Kedua faktor ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri karena merupakan faktor yang berbeda nyata sehingga peningkatan keduanya diharapkan akan dapat meningkatkan persepsi masyarakat Strategi implementasi faktor perluasan lahan dalam meningkatkan persepsi masyarakat hanya dapat dilakukan pada areal atau lahan hutan yang tidak dikelola dengan baik misal lahan alang-alang untuk menghindari konflik Adanya strategi peningkatan pelatihan, pendidikan, dan luas lahan maka diharapkan persepsi masyarakat dalam aplikasikan Landscape Agroforestry dapat meningkatkan pendapatan Kesimpulan Baik kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama Masyarakat yang mempunyai persepsi baik sebanyak 42,07% persepsi sedang 28,28% dan persepsi kurang 29,65% terhadap pengelolaan Landscape Agroforestry Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ini luas lahan, pendidikan, dan jumlah pelatihan adalah faktor berbeda sangat nyata sedangkan pendapatan adalah faktor yang berbeda nyata Ada pun faktor umur dan jenis pekerjaan adalah faktor yang tidak berbeda nyata Yang ketiga, diperlukan strategi yang cermat dalam perluasan lahan, peningkatan pendidikan, dan jumlah atau serta jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan persepsi masyarakat untuk aplikasikan Landscape Agroforestry Baik, sekian presentasi dari saya Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih